Intro Oke, 98,3 FM Monday Station Jakarta Kita ketemu lagi nih Di acara konsultasi hukum bersama Bung Fika Dan hari ini 31 Mei 2019 adalah hari terakhir di bulan Mei ini Sebelum kita memasuki bulan Juni ya besok ya Oke, kalian sudah dengar kan Suara ketawanya Bung Fikar Nah, suara terakhir seperti biasanya Kita langsung sampai pas aja Halo Bung, apa kabar? Kabar baik Gimana nih? Bentar lagi, lebaran mudik gak Bung? Iya Hari ini sebenarnya kan masih banyak juga orang masuk ke kantor ya Iya Hari kejepit ini Walaupun sudah ada juga yang libur ya Betul, sudah ada yang libur Tapi banyak juga yang masih masuk Biasanya pegawai negeri yang agak Disiplin ya Ya tetap masuk gitu ya Kemudian itu satu Yang kedua Pasti orang begitu masuk Beberapa hari sebelum lebaran Tadi saya lewat sini tuh agak sepi Oh, lancar Lancar Tidak ada tersendat-tersendat Pokoknya lancar seperti akhir Lancar Cuma setengah jam kali Bung ke sini Iya, adalah Gak sampai malah Gak sampai? Wah, benar-benar lancar sekali Artinya memang sudah banyak Mobil-mobil yang meninggalkan Jakarta Kan Jakarta ini isinya orang kampung Isinya banyak yang mudik ke sini Mencari nafkah ya Kayaknya pulang kampung semua Banyak ya Oke Ya Apa? Bukan tanpa masalah Saya kira Orang banyak pulang kampung Karena Bisa juga kita dibilang Memindahkan masalah Ke jalanan Iya kan Kalau Anda lihat Umpaknya jalan Kalimalang Itu yang namanya Sepeda motor Seperti semut Seperti semut Hampir menutup Seluruh Jalan raya Itu kan juga masalah Kalau tidak diatur Artinya memang Aturan lalu lintas Menjelang Hari raya itu Menjadi sangat penting Sangat penting Kemudian Apa namanya Hubungan-hubungan lain juga Umpaknya transaksi-transaksi Apakah itu Apa namanya Angkutan umum Dan sebagainya Bahkan ada yang Agak mengejutkan kemarin Ada Jakarta Medan itu Sampai 21 juta Apanya itu? Harga pesawat Oh iya ya Yang melonjak itu ya Yang melonjak itu ya Sampai 21 juta Kemudian ternyata begitu Dilihat ya Itu kan Penjualan oleh salah satu Apa namanya Maskapai penggunaan Salah satu Aplikasi Jualan online itu Ternyata Harga 21 juta itu Mampir di 4 kota Jakarta, Bali Ujung Padang Baru Kuala Namu Medan Jadi masuk ke 4 kota Baru Ternyata seperti itu Tapi Penjualan seperti itu Oleh Menjuruh perhubungan Dianggap perugikan Ya karena Seolah-olah Harga tiket Memang mahal Tapi memang Senyatanya Harga tiket pesawat Sekarang mahal Orang banyak Banyak yang bilang Keluar negeri Lebih murah Daripada keluar kota Ya Itu tadi Ya Terutama yang Apa namanya Yang memasang harga tiketnya Lebih tinggi Ini saya kira perlu Pengaturan-pengaturan oleh Pemerintah Atau oleh Ya oleh pemerintah Agar Mobilisasi orang Baik dari Jakarta Ke luar Jakarta Ya ke kampung Maupun dari kampung Ke Jakarta Itu menjadi Lebih lancar Lebih lancar Sehingga tidak menimbulkan Masalah-masalah Terutama bagi masyarakat Oke Dan terutama Kayak yang bis-bis Juga perlu diiniin ya Bu Betul Ya Apa Sekarang Apa Bis-bis kota itu Meskipun banyak Ya ada banyak juga Apa namanya Perusahaan-perusahaan Yang menyelenggarakan Mudik Ya bis mudik Yang kemudian Dengan menggratiskan Ya itu juga Satu Satu langkah yang baik Artinya mengurangi Kepadatan di jalanan Tapi ya Apapun ya Kita ucapkan selamat lah Bagi mereka yang Sedang menuju Perjalanan Ke belakang Semoga sama-sama tujuan Semoga sampai Semoga sampai tujuan Oke Nah Bung Kalau misalnya Ramadhan kayak gitu ya Sepi Memang masalah hukum Tapi beberapa Waktu yang lalu ya Itu di Daerah Jakarta Utara Muara Karang ya Bung Itu ada Kasus Pembunuhan Sebenarnya ini Kasus lama ya Maksudnya Kasus ini Kasus klasik gitu Jadi Penganiayaan Membantu rumah tangga Jadi ada Si Majikan yang gitu Bisa Bantunya sampai Peninggal Jadi dikurung 4 hari Di toilet Dan itu Bagi Puasa Saya sempat lihat fotonya sih Itu cukup Mengenaskan sekali Kalau misalnya Dari segi hukum Sendiri ya Bung ya Pasti kan ada Hukum yang mengatur Ketenagaan Kerjaan ya Kalau misalnya Sudah kasus Seperti ini Apakah nantinya Dia akan dihukum Mati Atau Hanya penjara saja Bung Ya Apa namanya Pola relasi Atau hubungan Antara Majikan Atau antara Kalau di dalam bahasa Hukumnya Undang-undang itu Antara Pengusaha Dengan Pekerja Itu Rupanya Undang-undangnya itu Tidak menyentuh Sampai pada Hubungan antara Majikan dan Pembantu rumah tangga Atau ART sekarang Asisnya rumah tangga Itu gak menyentuh Kesana Karena Ternyata Jakarta umpamanya Aturan mengenai Upah minimum Saja Itu Banyak tidak ditaati Artinya Kalau mau Konsisten Upah minimum Di Jakarta umpamanya Itu kan Hampir menyentuh Tiga juta Ya kan Dua juta berapa Ada bahan Ada bahan Mungkin lebih Upah minimum Di Jakarta Tiga juta berapa Nah tapi Kalau lihat Honor-honor Atau gaji Pembantu rumah tangga Itu gak Agak jarang Sampai segitu Padahal dia 24 jam Ada di dalam rumah itu Hitungannya Upamanya Mungkin dihitungnya Karena dia dapat Matan Dapat tidur Di situ Sehingga Tidak diikuti Tapi Sebenarnya sih Dari Sudut pemerintah Dalam hal ini adalah Dinas Tengah Kerja Sudah mendorong Ke arah sana Jadi Hubungan antara Pembantu rumah tangga Dengan majikan Itu juga Harus dilihat Sebagai hubungan Ketenagaan kerjaan Antara Pelaku usaha Dengan Pekerja Nah itu satu Yang kedua Kalau di dalam Konstruksi Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan Itu ada Yang namanya Keselamatan kerja Jadi pelindungan Terhadap keselamatan kerja Ya Kemudian kerja di Fabrik Atau kerja di Apa Konstruksi-konstruksi Itu Itu Betul-betul Keselamatan kerja Itu diperhatikan Tapi di Rumah tangga Ya Jangankan Aturan itu Dipakai Bahkan Kasus-kasus Yang seperti tadi Diceritakan oleh Dori Ya Karena Begitu Intensnya Hubungan Pola Atau Pola hubungannya Itu tidak lagi Antara orang yang Masing-masing Menghargai hak Dan kewajiban Kan Kan kalau pekerja Dan Apa Pengusaha Ya Masing-masing Punya hak Dan kewajiban Pengusaha itu Punya hak Pekerjanya Bekerja Mengerjakan Pekerjaannya Ya Tentu saja Tidak Sampai 24 jam Pekerjaan Satu hari Itu orang Bekerja ukurannya Adalah 8 jam Dan satu minggu Itu 40 jam Itu ukurannya Undang-undang Seperti itu Artinya Kalau lebih dari itu Kalau pekerja itu Pasti ada jam Hitungan lemburnya Jam kerja lebih itu Adalah Hitungan lemburnya Kecuali memang Orang-orang yang punya Jabatan di Perusahaan itu Dia gak ada lemburnya Dia mau manajer Direktur Itu gak ada lemburnya Karena memang pekerjaan Tapi kalau Staff Atau Pekerja biasa Dia ada Hitungan lemburnya Nah itu Jangankan itu Itu gak terjadi Tidak terjadi Di dalam Pembungan antara Majikan Dengan pembantu rumah tangga Karena apa Karena mereka Lebih pada Relasinya Atau hubungannya Lebih pada Itu tadi Sepertinya orang Masuk kerja disitu Itu menjadi Karena mungkin Hubungannya dekat Betul-betul Disebut sebagai Pembantu yang Bahkan kalau Pakai Kalimat yang agak Kasar Mungkin dianggap Budak Kalau Budak kan Di Memangnya Negara Afrika Di Negara Afrika Dan Sekitarnya Ada Masih ada Konsep Budak Jadi orang Budak itu bisa Dipidatangankan Bisa diperjual Berikan Tapi disini Yang Mestinya Sudah Hubungannya Itu Didasarkan pada Hak dan Kewajiban Itu gak Terjadi Bahkan terjadi Bukamanya Orang bisa Dikurung Di dalam Toilet Sampai Empat Hari Tidak Dikasih Makan Itu kan Perlakuannya Lebih pada Hewan Lebih pada Binatang Nah ini Saya kira Tidak manusiawi Apalagi Kemudian Sampai Meninggal dunia Saya kira Disamping Orang ini Melanggar Aturan-aturan Untuk tenaga kerjaan Tapi juga Ada Hukum lain Yang dilanggar Ini adalah Hukum bidana Karena Bukan karena Kelalaian Bahkan Itu Bahkan Karena Kesengajaannya Mengakibatkan Orang lain Meninggal dunia Artinya Sudah Pembuluhan Itu sebenarnya Jadi Kualifikasinya Bukan lagi Kelalaian Menyebabkan Kematian Orang lain Tapi sudah Kesengajaan Melakukan Satu Tindakan Yang Dia patut Menduga Kalau orang Gak dikasih Makan Empat Hari Itu Pasti Mati Mungkin Makan Bisa Tahan Tapi Orang Gak dikasih Minum Itu Bisa Mati Empat Hari Dugaan Itu Patut Menduga Itu Memperberat Artinya Memang Perbuatan Itu Dilakukan Dengan Sengaja Apalagi Kalau ada Merencarakan Memang Dengan Jalan Seperti Itu Dia Menghendaki Matinya Orang Itu Bisa Lebih Berat Hukumannya Bisa Maksimal Hukuman Mati Walaupun Saya Tidak Setuju Dengan Hukuman Mati Tetapi Hukuman Mati Masih Menjadi Hukum Positif Hukum Yang Masih Berlaku Hukum Yang Masih Berlaku Di Dalam Undang Dan Ancaman Hukum Minimal Kalau Penjara 20 Tahun Atau Seumur Hidup Pembatan Hukuman Mati Tidak Hanya Tidak Hukum Yang Dilanggar Tidak Hukum Yang Dilanggar Tapi Juga Ada Rasa Kemanusiaan Yang Yang Diabaikan Ini Mungkin Tidak Hanya Dirasakan Oleh Keluarganya Tapi Orang Lain Yang Melihat Peristiwa Itu Sebenarnya Tergugah Rasa Kemanusia Dan Ini Kemanusia Harus Menjadi Pelajaran Gak Boleh Lagi Peristiwa Ini Terjadi Saya Kira Pengurus Walaupun Pengurus RT Itu Bukan Pemerintah Yang Pemerintah Itu Adalah Kelurahan Tapi Saya Kira Misinya Sudah Mulai Diterapkan Ada Pencatatan Pencatatan Atau Paling Tidak Bentuk Pengawasan Dalam Bentuk Pencatatan Setiap Rumah Itu Memperkerjakan Ada Orang Bekerja Berapa Orang Itu Harus Mulai Dilakukan Bukan Mau Masuk Kepada Mengintervensi Mengintervensi Hubungan Orang Urusan Orang Lain Bukan Tapi Ketika Orang Lain Itu Memperkerjakan Orang Lain Itu Sebenarnya Ada Kepentingan Publiknya Artinya Ada Kepentingan Umumnya Isinya Dia Terbuka Terbuka Bisa Dikontrol Orang Bahkan Membantu Itu Punya Hak Untuk Keluar Rumah Untuk Rekreasi Coba Kalau Anda Pernah Mampir Di Hongkong Hari Libur Itu Yang Namanya Taman Penuh Orang Yang Isinya Semua Pembatu Asis Terumah Tangga Ada Yang Arisan Ada Yang Pertemuan Macem-macem Penuh Orang Artinya Memang Ada Hari Liburnya Dijamin Artinya Seharusnya Kita Melirik Kesana Melirik Kesana Melihat Di Negara Di Hongkong Saja Hongkong Pemerintahannya Inggris Artinya Meskipun Sekarang Sudah Kembali Ke Cina Tapi Sistemnya Lebih Sistem Yang Common Law Yang Memberi Kebebasan Kepada Orang Termasuk Pada Asisten Pembatangga Saya Kira Itu Bisa Menjadi Pelajaran Seperti Itu Paling Tidak Yang Dinas Senaga Kerja Itu Punya Perwakilan Di Kelurahan Kelurahan Dalam Rangka Pengawasan Itu Tadi Kalau Bekerjanya Di Satu Fabrik Tidak Perlu Itu Diawasi Artinya Ada Pengawasannya Bukan Bukan pada Apa namanya Bukan pada Pencatatan Tapi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Bisa datang Ke pabrik Itu Merihak Tapi Kalau Di Dalam Rumah Kemudian Orang Tidak Bisa Mengakses Padahal Di Dalam Ada Perisiwa Atau Ada Hubungan Kerja Yang Kita Tidak Tau Menindas Atau Tidak Tidak Keluar Bahkan Mungkin Dikurung Dan Sebagainya Dan Ini Kalau Kelurahan Sebagai Unit Pemerintahan Yang Paling Kekil Kemudian Punya Apa Namanya Punya Divisi Atau Punya Seksi Yang Khusus Mengurus Memang Mengawasi Pola Hubungan Ketanaga Kerjaan Yang Ada Di Wilayahnya Terutama Yang Berkaitan Dengan Mempekerjakan Aisyen Rumah Tangga Walaupun Orang Bilang Itu kan Pekerja Informal Tapi Namanya Kerja Juga Kerja Juga Dan Itu Manusia Juga Jadi Ada Perlu Pengawasan Terutama Pengawasan Terhadap Perlakuan Saya Kira Itu Kedepannya Harus Begitu Biarlah Perisiwa Yang Terjadi Hukum Bidana Harus Bekerja Tangan Sudah Ada Orang Yang Diperlakukan Tidak Manusiawi Biarlah Itu Dihukum Yang Seberat Wajarnya Sesuai Dengan Perbuatannya Tapi Seharusnya Ada Juga Hukum Yang Mengatur Nantinya Untuk Upah Asisten Rumah Tangga Ini Iya